Dikeluarkanlah surat pernyataan yang membenarkan bahwa sesuai dengan data yang terdaftar di Denma Mabes TNI, pelat nomor Mabes TNI dengan nomor 84337-00 adalah benar milik Mazda TNI Purnawirawan Dr. Aset Adang Supriyadi, yang mana pengajuannya dipergunakan untuk kepentingan dinas dan telah berakhir pada tanggal 30 November 2023. Selanjutnya kami sampaikan modus operandi daripada pelaku melakukan tindak pidana, yaitu tersangka menggunakan pelat nomor Mabes TNI dengan nomor 84337-00. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk menghindari ganjil genap yang diberlakukan di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Ini sesuai dengan kebijakan yang diluarkan oleh Kor Lantas, yang mana ini untuk dalam rangka mendukung operasi ketupat kemarin. Ada pun identitas daripada tersangka, yaitu dengan inisial PWGA. Lahir di Menado, 1 Agustus 1971, yang merupakan karyawan swasta, yang beralamat di Jalan Mardani Raya Gang N No. 22 RT 03 RW 13 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Kemudian kami sampaikan bahwa barang bukti yang sudah kami siketa diantaranya adalah dua buah plat nomor Mabes TNI dengan nomor 84337-00 yang digunakan oleh pelaku, yang mana plat nomor tersebut berhasil kami ambil di lokasi pembuangan yaitu di suatu tempat di daerah di Lembang, Jawa Barat. Kemudian satu buah baju jenis hatrok kapik jadi ada di depan warna putih agak keabu-abuan yang dipakai pada saat kejadian oleh tersangka. Kemudian satu buah jam warna merah hitam strip merah yang dipakai oleh tersangka jadi ada di depan kemudian satu unit kendaraan jenis fortuner warna hitam dengan plat nomor aslinya adalah B1461-PJS Kemudian satu lembar STNK fortuner dengan nomor B1461-PJS Kemudian satu buah kunci mobil fortuner yang sudah kita cita terhadap tersangka kami jerat dengan pasal 263 KUHP yang mana pasal tersebut diancam dengan hukuman penjara selama enam tahun. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan terkait dengan pengungkapan tidak bidana pemasuhan plat nomor dinas MAPES TNI dengan nomor